dan sampai ikinya diancam oleh netizen daripada negara masiki seperti ini rek bacot lu jongos muda upin kalau saya tahu rumah lu saya bakar pengkhianat negara astagfirullahaladzim sabar sabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rek jumpa lagi bersama saya iki mas iki vlognya orang Indonesia yang berada dekat Malaysia oke gimana kabar saudara-saudara sahabat-sahabat saya tentunya kabar kalian selalu baik-baik saja semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang amin ya rabbal alamin oke di video kali ini ikinya gak ngevlog dan di video kali ini mas iki diancam wah seperti apa tuh mas diancam jadi begini rek mungkin mas iki buat konten tentang mas iki itu terikut budaya Malaysia ataupun mas iki itu hari kian eksen orang Indonesia yang berkawin dengan orang Malaysia Malaysia apa namanya itu ya tentang miskinya di Indonesia dan miskinya di Malaysia itu lain katanya kayak gitu mungkin itu ya mas ini sampai orang ini DM mas iki DM ngancam lah kayak gitu ya dan mas iki juga dikatain jongos dikatain budak upin budak upin tuh yang mana benda lah satu mas iki juga gak tau budak ipin dan saya perdiapakan videonya mas iki akan bacakan ya tapi sebelum baca bantu sokong channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya nah dan sekali lagi mas iki gak ada niat untuk memperbanding-bandingkan dan menjelekkan negara mas iki tapi mas iki juga ingin mengkritik juga namanya juga seperti mas iki kan rakyat ya rakyat kecil ingin mengkritik sebuah pembangunan negara kayak gitu jadi mas iki itu tidak niatnya gak ada perbandingan tapi apa salahnya sih kita mencontoh negara ini dan negara itu kayak gitu supaya kita tuh lebih apa namanya ya apa namanya ya aduh lebih berkembang dan lebih bijak kayak itu oke nih mas iki akan baca yang DM ini DMnya di Instagram gak tau dari mana mungkin mas iki selalu bilang Instagramnya iki mas iki sama kayak gitu mungkin di sosial media yang lain ya makanya ini orang cari-cari mungkin saking bincinya ke iki gitu ya netizen daripada negeri tercinta mas iki sendiri yaitu konoha ataupun netizen Indonesia seperti ini ya dia DM ikinya mas iki juga bingung ini apa benda nih pelik lah ini DMnya ya seperti ini eh babu babu rendahan lu jongoh di negeri Upin lu lupa jati diri konten lu itu merendahkan negeri Indonesia tolol terus gini deh awas aja lu pulang Indonesia haram jadah waduh jadi begitu ya jadi masih di haramkan untuk pulang ke Indonesia aneh-aneh ada-ada aja sampai segitunya kalian ya padahal masih itu gak pernah merendahkan Indonesia tapi mas iki kalau buat konten itu mengingatkan kalian bahwa jangan lakukan hal yang seperti ini ini gak patut dicontoh coba contohlah negara yang ya kalau dikaitkan dengan Malaysia memang kalian selalu sakit hati kenapa sih komen gak apa-apa kenapa alasannya kayak gitu ya kan gak usah langsung DM ini ya mas iki jawab kayak gini rek astagfirullahaladzim tekerjut ya kan astagfirullahaladzim makanya dengarkan sampai habis baru berkomentar saya doakan semoga sampai sadar nah buat sahabat-sahabat saudara-saudara iki yang berada di Indonesia bukan niat iki itu menjelek-jelekan negara iki sendiri gitu tapi jangan lakukan yang hal-hal yang tak apa ya yang tak elok lah kayak gitu kita tuh harus apa nih namanya ya kita kan negara ano ya negara apa nama Islam masa sih kalian suka berantem dan bergaduh kayak gitu dan masa iki di ano lagi dibalas dengan dia rek bacot lu jongos budak upin kata ya haa budak upin aduh budak upin yang manis itu busy visi ke kalau saya tahu rumah lu saya bakar pengkhianat negara haa kalau tahu rumah saya akan dibakar katanya rek mas Indonesia itu negara hukum gitu loh sampai membakar rumah saya sama saja dengki ini kayak gini ya juga tahu juga ikinya rek ya ini memperjelaskan gimana lagi ya makanya saya tiap konten tuh kalau ada salah kata saya minta maaf selalu bilang kayak gitu rek dan saya bilangnya tuh contoh yang baik-baiknya aja dari negara Malaysia ataupun negara Brunei ataupun negara Singapura kayak gitu negara-negara lainnya ya terus buang yang buruk-buruknya bukan masih ini dibilangnya pengkhianat negara emang saya mengambil uang negara mas saya ini koruptor saya bukan koruptor mas sedangkan banyak koruptor yang di yang di sana kok gak diapa-apain mas saya cuma bilang konten buat konten itu tentang pengalaman saya di Malaysia tentang keindahan di Malaysia terus saya nge-reksen kadang juga Indonesia orang Indonesia datang ke Malaysia begitu murahnya di Malaysia dan perlakunya gak ada pungli ataupun gak ada apa namanya buli pungli kayak gitu dan ya indahlah dan kebersihan di Malaysia dan budaya Malaysia kayak gitu salah ke saya menerapkan kayak gitu padahal banyak loh orang-orang dari TKI dari Indonesia ini yang bekerja di Singapura terus di Hong Kong Taiwan yang buat konten seperti saya itu kenapa mereka gak jadi masalah kenapa tentang Malaysia kenapa gitu loh kok sampai bencinya kayak gitu apa alesannya padahal kalau kita kena musibah itu ya kebanyakan yang datang dulu ini Malaysia yang membantu kita kayak gitu kalau kita kena bencana bencana alam gitu loh sampe gak sadar gitu sampe kalau susahnya aja kalau senangnya lupa aduh dibilang pengherat negara mau dibakar rumahnya ikir sebaik gak tahu kalau tahu masa dibakar mas sampe gak mau apa namanya gak takut Indonesia ini negara hukum mas kayak gitu sampe ngebakar rumah orang gitu ya hasil kerja dari Malaysia dibakar apa mentang-mentang kerja dari Malaysia mau dibakar gitu ya waduh mas astagfirullah dan ini mungkin perjelasannya ya dibilang ikinya juga apa namanya pengkhianat negara pengkhianat dari mananya mas apa kenapa pakai baju kayak gini salah ke kalau orang artis aja kadang beli cari baju Petronas baju gak apa-apa apa gara-gara ikinya nih pekerja pekerja jongos ataupun budak budaknya upin lagi yang komentar banyak yang komentar komentar yang gak enak ya tapi mas ikinya perjelas sekali lagi bahwa asalnya ikinya gak ada niatan untuk merendahkan negara ikinya sendiri tapi ikinya mengkritik pemerintah ataupun orang-orang yang berbuat yang berbuat yang tidak pantas untuk diberbuatkan seperti wisata itu hari jam bret itu gak pantas lebih baik kita kerja susah daripada mencolong kayak itu itu kan pendatang dari luar negeri dari luar negeri itu mau jalan-jalan ke Indonesia nanti memperburuk nama baik Indonesia sebetulnya sampai itu ketam yang orang kayak gitu mas kayak gitu loh malah ini DM nya astagfirullah dimana memang sampai ini saya akui bagus lah memang ya kesini saya memang kerja ya kalau ada lapangan kerja juga saya kerja juga di Indonesia gak mungkin saya jauh daripada keluarga saya sampai jauh-jauh jadi kesini ke Malaysia jadi jongos atau jadi budak kata sampen ya tapi syukur Alhamdulillah ikinya di Malaysia gak dianggap jongos ataupun dianggap budak mas kayak gitu ya nanti mas Iki akan ceritakan lagi pengalaman-pengalaman mas Iki salah juga orang itu pengalaman mas kayak gitu itu momen pengalaman kayak gitu biar nanti kalau mas Iki punya anak ataupun punya keluarga mas Iki akan ceritakan kayak gitu mas ya oke sudah paham ya mas yang DM ini siapa namanya mas Iki ingat tadi apa tadilah namanya badrul-badrul kayak gitu ya bedul lah pokoknya oke re mungkin videonya sampai disini saja ini tentang kalifikasi tentang orang yang ngancam mas Iki mas Iki dihancam sampai rumahnya sampai segitunya oke re mungkin mas Iki sampai disini saja masih undur diri kalau ada salah kata mohon dimaafkan apa-apa benda mas Iki selalu bilang komen di bawah janji jangan bergadu yang suka bergadu gak usah dilayan itu memang orang yang suka bergadu suka cari keributan suka cari apa namanya ya gak ada kerjaan di rumah gak ada kesibukan makanya dia cari gaduh kayak gitu ya oke re wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh re jumpa lagi tau di next video bye-bye